Di kolom komentar kami, sempat ada yang bertanya, bagaimana ya jika para peneliti kami ini digigit oleh nyamuk berwalbakia? Bagaimana reaksinya dan bagaimana dampaknya dari 2 tahun sampai 5 tahun ke depan? Untuk membuktikannya, kami melakukan Blood Feet Challenge. Nah, siapa ya peneliti pertama kami yang akan melakukan Blood Feet Challenge ini? Ikuti terus videonya hingga usai. Deng, 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 ini berapa ekor nyamuk ini Mas Yoyo, tahu kak? Itu infonya dari petugas lab, ada 1.200 ekor nyamuk. Wow, banyak juga ya di dalamnya. Dan tentunya yang di dalam sudah berwalbakia. Ya, tentunya aman ini ya, nyamuknya sudah aman. Dr. Citra, Dr. Citra adalah orang pertama atau peneliti pertama yang melakukan Blood Feet Challenge ini. Dr. Citra sudah berapa lama sih dok di riset ulbakia ini? Kalau di riset ulbakia, saya sudah sejak 2014 Mas Yoyo. Jadi hampir berapa tahun, kalau 22-24 tahun depan, 10 tahun ya. Nah, Dr. Citra ini berarti sudah berapa lama ya menjadi Blood Feeder ini atau memberi makan kepada nyamuk berwalbakia? Ya, saya menjadi sukarelawan Blood Feeder untuk nyamuk-nyamuk yang baik ini sejak tahun 2019. Pada saat itu digunakan untuk pelepasan di Kota Yogyakarta dalam studi efikasi bulbakia. Jadi sekitar sudah 4 tahun. Apakah ada perubahan pada Dr. Citra? Mas Yoyo lihat saya berubah, sepertinya tangan saya juga masih 2. Mantah saya masih secantik dulu kan Mas Yoyo. Dan tidak jadi mutan ya dok ya? Dan tidak jadi mutan. Dr. Citra, untuk Blood Feet Challenge berikutnya, Dr. Citra mau mencualang siapa nih? Oh, teng 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 teng. Gira-gira saya apa ya? Dr. Egy, Arguni, spesialis anak.